Ya udah, kasih pertanyaan yang berbohong, contoh nih Wendy sama Ayu Ayu kan abis liburan nih sama Wendy Kalau liburan gitu tuh dari permintaan anak apa gimana? Pak mau kemana, mah mau kemana gitu Pegangan tangan di tangan Pegangan mulu, eh ini studio kali bukan angkot Ini gue lah selalu pegangan tangan, rapi kemana-mana pegang produk Gimana gak? Dia jalan-jalan ke Paris, pegang produk Menara Ibu, pegang produk Belanda, pegang produk Sayang, mendingan aku pegang produk atau pegang cewek lain? Gimana? Gimana? Kayak gitu Gue ngomong begitu di Pasar Wenda, langsung diginin Yuk langsung tanya lagi Gimana? Silahkan liburannya Coba dijawab dulu Pengen ya kita ya Anak-anak masih kecil belum ngerti apa Jadi ayah-ibunya kita kini yuk Karena kan yang bayar mereka Terus siapa? Yang bayar sama? Oh iya yang bayar kita Terus yang paling berkesan kemana selama ini liburan Di mana ya? Banyak sih mah Di Bali Di Bali Karena kemarin kita 35 orang Kalau ada Itu untuk pabrik atau gimana itu? Itu gak di endorse ya Gak di endorse ya Gak di endorse Gak saya nanya Eh lo kata gue kerja di pabrik sepatu Astaga disini Bintang tamunya semua pada darah rendah semua ya Darah tinggi bu Malum ini lagi puasa Kebetulan kan memang gue ada kakek yang panggilan yang Kong lah Semuanya ya Semua diajak dari kakek Kakeknya Ayu Terus Mama Semua sampai asisten rumah tangga kita ajak Ya sekarang kita lihat cuplikan Ini ada cuplikannya mah Hebat banget acara ini bisa menampilkan cuplikannya Hebat Oh itu dia tuh Oh iya bener Widih Keren banget tuh foto-foto Keren Ketau gue Wendy tuh takut ketinggian Iya Kalau naik pesawatnya Ya pokoknya dia kalau misalnya takut Kalau pesawatnya lagi kenapa-napa tuh Biasanya dia cuman pegangan Oh pegangan Kalau gak kita pegangan berdua Terus satunya di kursi gitu Ya gue megang kursi kan Seber tutup mata Tapi jujur Kalau dulu Dulu dia sebenernya berani banget Berani banget Waktu jaman pacar Waktu jaman pacar malah pernah ngerjain gue untuk minta temenin dia ke toilet Sementara gue yang pegangannya luar biasa Dia santai Sekarang gak tau dia malah jauh lebih takut ya Kemarin pas terakhir itu terbang kemana ya Barengan sama anak Oh pulang dari Bali Pulang dari Bali Anak ya yang cewek digendong disini Sementara tiba-tiba turbulence kan Iya gitu Dia ketakutan sampai nangis Yaudah Yang satu gendong anak Yang satu gue berusaha nenang isti gue gitu Anak gue dan isti gue gak tau Kalau gue udah pipis di celana sebenernya Beneran tuh Baham lah Efek bapak kali ya mah efek bapak kali ya Berusaha kalau gue nya juga panik ya Semuanya panik Bener 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 Mah tanya lagi Terus kalau liburan nyaman Dawa anak-anak Tipsnya apa gitu Ayo dong Oke Coba gimana Jarak cuma berapa langkah dong gandeng Tips tips Hei lu gandengan mau nyebrang lu Bundur Tips Halo Wendy Halo Wendy Ini waktunya tips Halo Wendy Untuk bagaimana liburan barang anak yang nyaman Barang keluarga lah ya Saya biasanya kalau liburan barang keluarga Tipsnya adalah STNK Apa tuh S nya Siapkan segala sesuatunya Supaya nanti pas hari H kita gak ribut sendiri T T Tempat harus ditentukan dari awal Jangan sampe kita begitu sampe lokasi bingung sendiri N Namanya juga liburan harus dipersiapkan semuanya Dari materi sampe segala sesuatunya B Kak Udah jelas-jelas Udah jelas-jelas STNK jadi STNB Gimana ceritanya Maaf Salah-salah Kak Kamu harus ada di sebelah aku kalau kita liburan Oke itu tadi tips Itu tadi tips liburan Dan sekarang Ada temunya Ruben Yang mau dateng Maksudnya gimana gimana Maksudnya Ada temennya Rafi Yang jago banget Dia kan suka pergi keliling dunia Nah Nah ke Korea Nah begitu pulang Langsung jago banget bahasanya Coba orangnya mana Mana Oh Ruben Onsu Iya bener Ruben Onsu Bahasa Coba praktekin Coba Kan kemarin abis dari Korea Terakhir Gue minta tolong lu bahasa Indonesia Coba Bahasa Indonesia Ngomong apa aja dulu Nah ini gue ngomong apa nih Lanjut bahasa Gue anggap ceritanya turis Satu orang Cina Satu orang Thailand Korea Ya katanya ngomong dong Ngobrol ngobrol Oh ketemu di jalan Ketemu di jalan Saturan Liburannya di Korea Satu orang Thailand Gue orang Korea Musik 가 Sindar Orang Sunda datang orang Sunda Set hate Nortu hate Tapi emang kalau Ruben itu setiap kali keluar negeri katanya pulang-pulang kesini dia terapkan bahasa yang dia habis dari luar. Oh gitu. Pantesan. Aku Indonesia aja masih kagok. Masih kagok. Sebentar. Indonesia anda masih apa? Masih kagok. Oh sini gua tapok. Ma. Udah deh Ma iklan lu Ma nanti kita ngobrol lagi. Cuma gimana cara ngomong bahasa iklan. Bahasa iklan. Yaudah kita. Oh kaku kan salam lu. Oh iya habis sama Afin suka digitu-gituin. Iya jangan digituin. Ada beberapa pariwara gitu kan sesuai angkatan mama lah. Pariwara. Maksudnya tua sama gue. Tetap di acara rumah Mama Amin. Mampir yuk.